Sementara itu, Pemirsa Kanselir Jerman Angela Merkel meminta pihak-pihak berundang untuk dapat meningkatkan langkah pencegahan maksimal penyebaran COVID-19. Langkah yang lebih signifikan perlu dilakukan pasca peningkatan kasus di seluruh wilayah Jerman. Kanselir Jerman Angela Merkel pada selasa lalu mengadakan pertemuan dengan Kepala Pemerintah 16 Negara Bagian Federal Jerman. Pasca pertemuan tersebut, Merkel menyebarkan langkah-langkah baru penanganan virus corona seiring dengan meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di Jerman. Menurut Merkel, Jerman berpotensi mencatat lebih dari 19.000 kasus baru per hari pada akhir tahun. Kekhawatiran tersebut mengacu pada data Otoritas Kesehatan Jerman bahwa pada 24 jam terakhir sebelum pertemuan tersebut terjadi lebih dari 2.000 kasus COVID-19 baru. Merkel mengatakan tujuan dari penerapan langkah-langkah baru itu adalah agar pihak berwenang dapat mengatasi peningkatan infeksi dan menghindari lockdown nasional. Untuk itu, Kanselir Merkel menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga kegiatan ekonomi sekolah dan pusat penitipan anak agar tetap dibuka dan berfungsi dengan tetap menerapkan pembatasan sosial dan protokol kesehatan yang ketat. Dalam langkah baru penanganan corona, pemerintah Jerman juga akan membatasi jumlah orang yang hadir dalam acara pribadi dan publik. Seperti di wilayah yang mencatat lebih dari 35 infeksi per 100.000 penduduk dalam 7 hari, acara pesta akan dibatasi hanya boleh diadiri 25 orang, sementara acara yang diadakan di ruang publik akan dibatasi hingga 50 orang. Pembatasan ini diberlakukan setelah sebelumnya masing-masing dari 16 negara bagian Jerman mendetapkan batasan berbeda-beda tentang jumlah orang yang dapat menghadiri pesta dan acara pribadi di tempat-tempat besar. Peraturan ini dibuat karena sebelumnya Jerman mencatatkan peningkatan kasus COVID-19 di seluruh negeri akibat acara pernikahan, pesta, dan pertemuan pribadi lainnya. Merkel dan 16 kepala pemerintah negara bagian juga meminta warga untuk menahan diri agar tidak melakukan perjalanan ke daerah beresiko di musim kukur. Alasannya karena saat ini beberapa negara tetangga Jerman seperti Belgia, Belanda, dan Perancis juga mengalami lonjakan kasus. Merkel menekankan bahwa pemerintah Jerman juga akan terus bekerja sama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dalam rangka-langka mitigasi. Berbagai sumber, Aidek Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!